Soal nomor 1 Pokok permasalahan yang mendasari isi cerita disebut A. Tema B. Tokoh C. Latar D. Akhir Maka jawaban yang benar adalah A. Tema Jawabannya Oke kita lanjut Cerita yang lucu harus dibaca dengan A. Jemberut B. Malas C. Ceria D. Sedih Maka jawaban yang benar adalah C ya Ceria jawabannya Kita perlu titik-titik Memberantas kejahatan Nah yang cocok untuk mengisi titik-titik tersebut adalah A. Bergabung B. Bercerai C. Bersatu D. Bersama Maka jawaban yang benar adalah C. Bersatu C ya Bersatu Jawabannya Hari Ulas Hari Ulas Tanah Maka jawaban yang benar adalah B. B ya Hari Ulang Tahun Kegiatan berikut yang berikut yang bertujuan untuk melatih hidup mandiri adalah A. Pramuka A. Pramuka B. Menabung C. Lespivat D. Drumband Maka Maka jawaban yang benar adalah A. Pramuka A. Pramuka Jawabannya Langkah pertama Dalam menyusun karangan Berdasarkan gambar seri adalah A. Menyusun karangan B. Membuat kalimat berdasarkan gambar C. Menyusun gambar D. Mengamati gambar dengan saksama Maka jawaban yang benar adalah D. Mengamati gambar dengan saksama Jawabannya Rajin pangkal A. Pandai B. Pantai C. Pantura D. Pantang Maka jawaban yang benar adalah A. Pandai Jawabannya Rajin Pangkal Pandai Itu ya jawabannya Supermarket Banyak terdapat di A. Pantai B. Desa C. Kampung D. Kota Maka jawaban yang benar adalah D. Kota Jawabannya Orang yang kegiatan sehari-harinya berjualan di pasar Namanya A. Pelayan toko B. Pembeli C. Pedagang D. Makelar Jawabannya Maka jawaban yang benar adalah C. Pedagang Jawabannya Lagu dalam kalimat disebut A. Instrument B. Intermesu C. Internet D. Intonasi Maka jawaban yang benar adalah D. Intonasi Jawabannya Oke kita lanjut Kegiatan utama murid adalah A. Berjongkok B. Bermain C. Belajar D. Berjoget Maka jawaban yang benar adalah C. Belajar Jawabannya Kegiatan utama murid adalah Belajar Kalimat perintah diakhir Dengan tanda baca Oke kalimat perintah diakhiri Dengan tanda baca Itu maksudnya ya A. Sebal B. Serang C. Serat D. Seru Maka jawaban yang benar adalah D ya Seru jawabannya Tema adalah Titik-titik A. Permasalahan pokok yang mendasari isi cerita B. Jalan cerita C. Tempat dan waktu terjadi cerita D. Pesan dalam cerita Maka jawaban yang benar adalah A. Itu permasalahan pokok yang mendasari isi cerita Semester ini kamu mendapat ranking 1 Apa yang kamu rasakan? A. Kecewa B. Senang C. Sedih D. Terharu Maka jawaban yang benar adalah B. Senang Jawabannya Hal yang harus kita perhatikan Dalam menuliskan paragraf adalah A. Pengucapan B. Ejaan C. Intonasi D. Lafal Maka jawaban yang benar adalah B ya Yaitu Ejaan Jawabannya Barang-barang dagangan Biasanya ditemui di Pasar Jawabannya Selain di Pasar Tempat umum terdapat Dimana saja Oke Seperti Stasiun Terminal Masjid Dan sebagainya Apa yang harus dibayar Orang Akan naik pesawat terbang Tiket pesawat Jawabannya Apa saja persiapan yang pokok Dalam menghadapi Udangan Belajar Sungguh-sungguh Jawabannya Itu jawabannya Pasar termasuk Tempat Umum Pasar termasuk Tempat umum Tempat umum Terima kasih.